Pertanyaan, manakah satu di antara senyawa berikut yang paling memungkinkan sebagai monomer dalam polimerisasi adisi? Polimer adalah senyawa dengan molekul besar yang terdiri dari rantai dari monomer-monomer. Polimer dapat berasal dari adisi dan kondensasi. Adisi merupakan polimerisasi yang terjadi pada ikatan rangkap, yaitu memecahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Untuk pilihan jawaban yang A, yaitu ada ikatan rangkap antara C dan U. Dia tidak bisa teradisi karena yang bisa teradisi yaitu yang ikatannya rangkapnya adalah C dengan C. Lalu yang B itu tidak ada ikatan rangkap, maka dia tidak bisa melewati adisi. Pada yang C, ini ada ikatan rangkap tetapi antara C dan U. Bukan antara C dan C, maka dia tidak bisa diadisi. Pada pilihan yang D, itu juga sama ada ikatan rangkap antara C dan U, maka belum bisa dibuat sebagai monomer. Lalu untuk yang E, ada ikatan rangkap antara C dengan C, maka dia bisa melewati polimerisasi adisi dengan cara memutuskan ikatan rangkap duanya ini antara C dengan C. Jadi, berdasarkan penjelasan, senyawa yang paling mungkin sebagai monomer dalam suatu polimerisasi adisi adalah pada jawaban yang E. Oke. Terima kasih.